Direktur UEFA, Michel Platini, meresmikan Monumen Peringatan ke-100 Tahun Genjatan Senjata Perang Dunia Pertama di Flandersfield pada hari Rabu, 11 Desember. Di tengah-tengah Perang Dunia Pertama pada hari Natal 1914, pasukan Jerman dan Inggris berjapat tangan dan tukar-menukar hadiah, makanan, cerutu, dan alkohol sebelum bermain sepak bola. Kebrutalan perang untuk sementara ditunda ketika orang-orang merayakan Natal dalam keadaan damai. Dalam pidato pembukaannya, Platini memuji kekuatan sepak bola untuk menyatukan orang-orang yang adalah gagasan mulia dari orang-orang Jerman, Perancis, Belgia, dan Inggris. Sekarang sepak bola adalah bahasa universal yang membuka hati orang muda dan tua yang dapat menghubungkan antara budaya, membawa kemanusiaan bersama di luar semua batasan. Saya sangat tersentuh untuk membayangkan para pemuda ini 100 tahun silam menemukan bahasa umum untuk menyatakan persaudaraan melalui sepak bola. Barisan anak-anak sekolah dan warga lokal datang melewati lumpur yang tebal dan hujan rintik-rintik. Banyak dari mereka yang meninggalkan bola sepak di monumen itu sebagai penghormatan. Sementara lagu Malam Kudus menggemba dari sisi Jerman dan Perancis. Gencatan senjata hari Natal dan pertandingan sepak bola simbolik telah dilakukan ulang setiap tahun sejak 2007. Chris Barker dari Ken Inggris secara reguler telah ikut dalam pertandingan ulang. Tetapi ia baru-baru ini menyadari bahwa kejadian itu merupakan sesuatu yang lebih personal. Setelah mengetahui bahwa kakeknya sendiri ternyata ambil bagian dalam kejatan senjata itu. Mungkin ini satu-satunya waktu dalam pertikaian di sejarah dunia. Ada dua pasukan yang sedang berperang meletakkan senjata-senjata mereka dan menjadi teman. Saat yang unik dan luar biasa itu. Dimana seseorang dalam keluarga kami ikut bagian. Merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini membuat saya sangat bangga, sangat istimewa. Kakek Chris Barker adalah salah seorang dari 16 juta orang yang meninggal di dalam perang besar tahun 1914-1918.